Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Baik, selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi semuanya Oke, pagi semuanya Semoga sehat selalu semuanya Silahkan absen sambil kita meneguh temannya Itu di kulon Sudah ada materinya sebenarnya Cuman tidak semuanya Secara detail saya masukkan disitu Inginnya nanti sekalian langsung praktek Jadi, anda semuanya di tempatnya masing-masing Mungkin bisa sambil buka laptopnya masing-masing HTML itu kalau kepanjangannya Hypertext Markup Language Jadi, sebuah bahasa markup Markup itu nanti Bentuknya tag 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 yang Bisa Membuat apa namanya Apa yang ingin kita sampaikan Itu bisa di format Dengan baik Ditampilkan oleh browser semacam itu Jadi, disini Itu bahasa markup standar Untuk membuat halaman web Saya yakin semua mahasiswa itu sekarang Sudah tidak asing dengan namanya web ya Mungkin setiap hari anda browsing Minimal Kalau keliah anda buka SSO undip Kemudian siap Itu kan semuanya halaman web ya Nah, halaman web itu disusun Dengan tag-tag Si HTML-nya itu Kalau yang sederhana Kita hanya menggunakan HTML saja Mungkin kalau yang advance Nantinya kita Bisa sisipin dengan PHP Ataupun JavaScript CSS dan name-man sebagainya Mungkin Di awal ini Ada sejarah singkatnya Terkait dengan HTML Mulai dari singkatannya HTML itu Menggambarkan struktur halaman web Terdiri dari serangkaian elemen Kemudian elemen HTML Memberitahu browser Cara menampilkan konten Jadi, si browsernya tahu Konten ini mau ditampilkan Misalnya hurufnya sebesar apa Posisinya di mana Apakah dia bold atau enggak Itu semuanya nanti dilakukan Dengan HTML Elemen HTML tadi Diwakili oleh tag Makanya dia Dinamakan bahasa markup HTML memberi label-label Pada konten Seperti heading Paragraf Tabel Gambar Ataupun yang lain-lain juga Browser itu Tidak menampilkan tag HTML Tapi menggunakannya Untuk menampilkan Si konten halamannya itu Kalau sederhananya Tag HTML itu Standarnya semacam ini Jadi, diawali dengan Di sini Doctype HTML Kemudian ada HTML Setiap tag HTML itu Ada yang berpasangan Dan ada yang enggak Berpasangan itu Maksudnya Di sini ada tag pembuka HTML Dan di bagian paling bawah Itu ada tag penutupnya Garis miring HTML Semacam itu Selalu diapit dengan Kurung Kurung siku ya Siku buka Siku tutup Dari setiap tag ini Dia akan berpasangan Namun nanti ada tag-tag juga yang Hanya single Atau dia tidak berpasangan Di dalam HTML Di sini ada head Head ini berpasangan juga Di dalam head itu Dia ada title Di sini title juga Berpasangan Kemudian di luar head Masih di dalam HTML Itu ada body Nah, semua Elemen yang Anda lihat Di Semua elemen yang Anda lihat Di halaman web Itu semuanya Itu ada di body Sebenarnya Tag Di sini head Itu untuk Memperlihatkan Misalnya judul Judul itu Posisinya Kalau Misalnya Semacam ini Ini kan halaman web juga Kulon Title judul itu Menuliskan di sini Kurs Pemograman lanjut Kelas A Genap 2019 2020 Ini Judul title Akan muncul di sini Tapi kalau Isi di dalam Webnya ini Semuanya itu Akan berada pada Bodinya Nah, di dalam body Ini kita bisa Mengatur tampilannya Misalnya H1 H1 itu Kita ingin Menampilkan Heading Yang besar Kalau Anda Menggunakan Microsoft Word Misalnya Kalau Sesuatu Judul Anda kasih heading Heading 1 Nah, di sini Itu juga heading 1 Juga Nah, heading Di dalam HTML itu Ada heading 1 Heading 2 3 Sampai Heading yang 6 Itu yang paling kecil Kemudian Kalau ingin membuat Paragraph Itu diawali dengan Tag P Dan ditutup dengan Tag P Nah, sederhananya Semacam ini Kemudian Penjelasannya tadi Yang Doctype HTML Yang baris Yang paling Awal Ini tadi Yang paling Awal Itu Deklarasi Yang mendefinisikan Bahwa Dokumen Yang Anda Buat tadi Itu adalah Dokumen HTML Jadi Si Browsernya Tahu bahwa Yang ingin Ditampilkan Itu adalah File HTML Itu Mencirikan Si File HTML Dengan Disini Doctype HTML Jadi Disini Doctype HTML Itu juga Dia HTML5 Yang Terakhir Kemarin kan HTML5 Sebelum-sebelumnya Ada sejarahnya Mulai dari awal HTML Sampai HTML5 Di HTML Itu elemen-elemen Akar dari HTML itu Sendiri Kemudian Head itu Berisi informasi Meta Tentang Dokumennya Meta Informasi Itu adalah Informasi-informasi Yang Tidak ditampilkan Di dalam Layar Browser Tapi Dia ada Di dalam File-nya Meta-meta Informasi Semacam ini Itu penting Untuk bisa Dimunculkan Biar Sebuah Search Engine Misalnya Kayak Google Itu Sering mengindex Halaman yang Anda punya Jadi Kalau Belajar Search Engine Optimization Itu Tag di dalam Head itu Wajib diisi Semua Dalam artian Nanti Google Itu akan Lebih cepat Dan Lebih mudah Menemukan File-file Yang Anda Punya Jadi Pada saat Orang lain Mencari Yang Dilihat Pertama Itu adalah Di Headnya Dulu Di Oleh Search Engine Google Jadi Jangan Sampai Nanti Kosongan Kemudian Title Tadi Elemen Yang Menentukan Judul Untuk Dokumen Tadi Yang Muncul Di Misalnya Pull-on Di Sini Itu Kurs Ini Title Atau Kalau Disiap Ini Kuliah Pertemuan Ini Hasil Dari Title Kemudian Body Elemen Berisi Konten Halaman Yang Terlihat Oleh Kita H1 Itu Salah Satu Contoh Misalnya Untuk Heading Heading Satu P Itu Untuk Paragraph Dan Masih Banyak Lagi Tag Tag Yang Lain Tag HTML Itu Nama Elemen Yang Dikelilingi Oleh Kurung Sudut Tadi Ada Kurung Buka Kemudian Tag Name Apa Dan Ditutup Dengan Kurung Sudut Apa Namanya Slash Tag Name Apa Juga Jadi Ada Berpasangan Ada Tag Awal Dan Tag Akhir Atau Tag Pembuka Dan Tag Penutup Disini Berpasangan Kemudian Tag Akhir Ditulis Seperti Tag Awal Ditambahi Dengan Garis Miring Tag Awal Tag Pembuka Tag Penutup Boleh Dikatakan Tag Awal Atau Tag Akhir Boleh Dikatakan Tag Pembuka Atau Penutup Seperti Itu Nah Browser Browser Itu Yang Anda Kenal Itu Ada Banyak Yang Rata-rata Digunakan Itu Kebanyakan Chrome Kemudian Firefox Firefox Adge 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 Itu Punyanya Microsoft Ya Mungkin Masih Jarang Yang Pakai Tapi Kebanyakan Pada Pakai Chrome Firefox Atau Yang Pengguna Mac Itu Suka Pakai Safari Kemudian Ada Lagi Browser Browser Yang Selain Ini Itu Masih Banyak Ya Yang Biasanya Anda Pakai Jadi Fungsinya Itu Untuk Membaca Dokumen HTML Dan Juga Menampilkannya Browser Tidak Menampilkan Tag HTML Tapi Menggunakannya Untuk Menentukan Cara Menampilkan Dokumen Anda Semacam Apa Tadi Misalnya Heading Tadi Yang Heading Ini Heading Besar H1 Itu Kalau Di Dalam Browser Hasilnya Di Sini Yang Gede Ini My First Heading Kemudian Paragraph Tadi My First Paragraph Ini Seperti Ini Nah Struktur Halaman HTML Tadi Mulai Dari HTML Disini Head Body Bagian Yang Putih Ini Nanti Yang Akan Tampil Di Dalam Browsernya Jadi Yang Head Tidak Tampil Di Browser Kalau Yang Title Tampil Di Judul Tab Tadi Sejarah HTML Itu Mulai Dari Dari Tahun 1989 Saya Gak Tau Apakah Anda Sudah Lahir Atau Belum Mungkin Belum Kalian Anda Kelahiran 2000 Kalau Gak Salah Ya Ini Mulai Dari 1989 Itu Pertama Kali Oleh Barnas Lee Yang Menemukan Triple W W Kemudian 91 Menemukan HTML 93 Itu HTML Plus 95 HTML 2 97 HTML 3 2 99 4 0 1 2000 Ada Mulai X HTML Sampai Sekarang Itu 2017 Yang Kemarin Terakhir Itu HTML 5 2 Nah Nah Ini Tim Barners Tim Berners Lee Namanya Mukanya Semacam Ini Yang Dia Temukan Itu HTML HTTP www Web Browser Web Server Juga Web Page Anda Bisa Melihat Profil Dia Di Wikipedia Itu Secara Jelas Lahirnya Kapan Edukasi Award Dia Juga Salah Satu Apa Ya Pimpinan Yang Namanya W3 W3C W3C Itu Www Konsorsium Jadi Www Konsorsium Itu Kalau Kita Lihat Sejarahnya W3C 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 Disini World Wide Web Konsorsium Sambil kita Melihat Sejarahnya Sebentar Jadi W3C Ini Adalah Sebuah Konsorsium Yang Di Dalamnya Itu Kalau Kita Lihat About Dia Melakukan Berbagai Macam Hal Terkait Dengan Semua Yang Berkaitan Dengan Web Disini Bisa Kita Lihat Apa Saja Yang Dilakukan Oleh W3C 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 Disini Dia Mendevelop Protokol Protokol Jadi Disini Develop Protokol Guideline Untuk Memastikan Long Term Dari World Wide Web Jadi Protokol Itu Yang Dimaksud Adalah Apa Maksudnya Protokol Itu Adalah Standar Standar Yang Dibutuhkan Untuk Web Itu Bisa Tampil Seperti Sekarang Salah Satunya Tadi Adalah Tek Tek Yang Ada Jadi Disini Kalau Kita Lihat Standarnya Tek Tek Standar Itu Dimunculkan Oleh Dia Oleh W3C Ini Tadi Standar Yang Dimunculkan Tidak Hanya Di Web Design Dan Application Kemudian Disini Juga Mereka Menunculkan Standar Juga Di Web Of Device Web Arsitektur Semantic Web XML Technology Web Observer Service Browser Ataupun Lainnya Nah Yang Kita Bahas Nantinya Itu Adalah Di Area Web Design Dan Application Jadi Di Dalamnya HTML CSS SVG Ajak Ataupun Yang Lain-lainnya Standarnya Itu Dibuat Didevelop Oleh Si W3C Ini Nah Nah Biasanya Biasanya Kalau Ada Standar Standar Baru Nanti Yang Ditetapkan Oleh W3C Browser Browsernya Juga Akan Mengikuti Dalam Artian Browser Yang Lebih Baru Update Dia Akan Memenuhi Standar Standar Yang Baru Juga Jadi Jangan Lupa Kalau Browser Anda Itu Juga Perlu Di Update Supaya Dia Bisa Menampilkan Hal Hal Baru Atau Standar Standar Baru Yang Diterapkan Oleh W3C Ini Dan Digunakan Oleh Semua Developer Di Seluruh Dunia Jadi Untuk Bisa Menampilkan Halaman Sesuai Dengan Yang Diinginkan Developernya Standarnya Ditentukan Oleh W3C Silahkan Apa Namanya Rutin Update Dari Browsernya Jadi Kalau Ada Update Baru Bisa Di Update Jadi Nanti Tampilannya Sesuai Dengan Yang Mereka Inginkan Jadi Tidak Acak Acakan Semacam Itu Kemudian Kembali Lagi Ke Disini Tadi Tim Berners Lee Ini Tadi W3C W3.org URL Kemudian Perkembangan Web browser Itu juga Anda bisa Lihat di Evolution Of The Web Evolution Of The Web Disini Evolution Of The Web Itu bisa Kita Lihat Anda bisa Pilih Bahasa Misalnya Mau pakai Bahasa Inggris Atau Bahasa Indonesia Ini Ada Kemudian Kalau kita Jelajahi Nanti Akan Disajikan Berdasarkan Timeline Tahunnya Tampilan Web Menurut saya Sangat Menarik Disini Kalau Anda Lihat Mulai Dari Paling Kiri Itu Sejarah Mulai Dari HTTP Itu Disini Ada Deskripsinya Protokol Apa Selengkapnya Kalau Diklik Nanti Akan Teruju Mengarah Ke Wikipedia Di Bagian Atas Itu Tahun Tahun Jadi Anda Bisa Lihat Mulai Dari Tahun 90 An Ini Belum Ada 91 Tadi Ya HTTP Kemudian 92 HTML 1 Kemudian Yang Bulet Bulet Ini Itu Adalah Browser Jadi Disini Browser Pertama Itu Namanya Mosaic Saya Gak Tau Apakah Anda Pernah Kenal Atau Enggak Kemudian Tahun 94 Disini Ada Netscape Opera Ya Opera Itu Salah Satu Yang Sering Dipakai Juga Itu Mulai Dari Tahun 95 Kemudian EA Internet Explorer Yang Sekarang Dimatikan Oleh Microsoft Dan Diganti Dengan Edge Ini Tahun Tahun Dan Version Jadi Ini Misalnya Mosaic Itu Version 0.1 Dia Terakhir Di Version 2.1 Dan Selesai Dan Dimatikan Netscape Opera Kalau Anda Klik Misalnya Netscape Nanti Anda Bisa Lihat Tampilan Pertamanya Seperti Apa Tampilan Versi Berikutnya Disini Ada Release Mungkin Anda Belum Kenal Netscape Yang Yang Umum Opera Misalnya Opera Pertama Itu Seperti Ini Version 1 Tahun 95 Versi 2 Versi 21 Sampai Opera Yang Anda Kenal Sekarang Itu Sejarah Perjalanannya Atau Capture Ada Disini Semua Kita Tutup Ke Kanan Ini Oh Ini Salah Satu Warna Juga Bisa Dilihat Misalnya Anda Mau Melihat Garisnya Perjalanan Garisnya Disini Bicara Tentang SSL Setiap Warna Itu Bisa Diklik Juga Jadi Anda Mau Lihat Ini Perjalanan Java Atau Perjalanan Ini Itu Dia HTML Ini Perjalanan HTML Yang Akan Kita Bahas HTML 1 Tahun Kapan HTML 2 3 3 2 4 Dan Seterusnya Ke Kanan Semakin Tahun Kekinian Semakin Tahun Baru Kalau Kita Klik Nah Ini Firefox Itu Mulai Tahun 2004 Chrome Itu 2008 Seperti Itu Sekarang Ini 2012 Kalau Mau Tampilannya Tidak Putih Smartam Ini Di Pojok Kanan Atas Itu Bisa Diklik Tampilannya Jadi Night Mode Jadi Tampilannya Bisa Warnanya Bisa Lebih Keluar Daripada Backgroundnya Putih Tadi Semacam Itu Jadi Anda Bisa Lihat Sejarahnya Semuanya Kalau Kata Orang Itu Kan Kalau Tak Kenal Maka Tak Sayang Jadi Anda Mengenal Ini Jadi Nanti Jadi Hobi Moding Semoga Kemudian Next Yang Akan Kita Pelajari Nantinya Tadi Terkait Html Mungkin Next Nanti Akan Kita Bahas Tentang CSS Cascading Style Sheet Kemudian Javascript Tiga Hal Yang Sebenarnya Mereka Punya Apa ya Kemampuan Yang Berbeda-beda Dalam artian Text HTML CSS Itu Biasanya Kita Gunakan Untuk Mengatur Tampilan Kalau Javascript Itu Biasanya Kita Gunakan Untuk Dia Sebagai Otaknya Jadi Berbagai Macam Kemampuan Pintar Itu Bisa Kita Gunakan Javascript Nah Silahkan Dibuka Apa Namanya Laptopnya Selain Tip Nopad Kita Pake Nopad Biasa Dulu Jadi Kalau Anda Bukan Nopad Notepad Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat HTML Juga Cuma Nanti Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Misalnya Ini Adalah File HTML Pertama Anda Jadi Kalau Disini Kita Biasanya Kalau Noding Itu Pake Pertamanya Adalah Membuat Hello World Jadi Bagaimana Menampilkan Kalimat Hello World Di Anda Anda Bisa Pake Notepad Mungkin Anda Bisa Pake Notepad Ini Untuk Menulis Hello World Semacam Ini Kemudian Anda Bisa Simpan Jangan Lupa Disimpan Dengan Nama Yang Diakhiri Dengan Extensinya HTML Kita Simpan Paling Mudahnya Silahkan Simpan Di Desktop Saja Kemudian Kita Bikin Folder Di Desktop New Folder Terus HTML Saja HTML Di Dalamnya Kita Disini Diberikan Nama Halaman Sabtu Dot HTML Jadi Namanya Silahkan Disini Halaman Satu Dot HTML Tapi Save S Type Jangan Dot TXT Disini Tapi Kita Ganti Dengan All File Kalau Tadi Masih Dalam Bentuk Text Dokumen Disini Save S Nanti Akan Disimpan Sebagai Text Biasa Kalau Kita Save Dengan Dot HTML Nanti Akan Disimpan Sebagai HTML Mungkin Kalau Kita Lihat Di Desktop HTML HTML Nanti Munculnya Semacam Ini Halaman Satu Dia HTML Disini Tidak Terlihat Extensinya Extensi Itu adalah Yang tadi Dot HTML Tadi Untuk Melihat Extensinya Anda Bisa View Kemudian Kemudian Disini Ada File Name Extension Itu Dicentang Nah Keluar .html Ini Kalau Kita Munculkan Di Browser Anda Bisa Klik Kanan Open Dia Disini Logonya Sudah Logo Chrome Chrome Disini Browser Default Dari Windows Saya Kalau Kita Buka Oke Halaman Satu Nah Disini Sudah Muncul Hello World Jadi Ini Adalah File HTML Anda Pertama Hanya Saja Disini Tadi Itu Kan Kita Menuliskan File HTML Hanya Menulis Hello World Semacam Ini Saja Apakah Seperti Ini Bisa Bisa Tapi Hanya Semacam Ini Sebenarnya Oleh Browser Itu Tidak Dikenal Sebagai Halaman HTML Murni Karena Kalau Halaman HTML Murni Tadi Itu Ada Text Standarnya Tadi Misalnya Diawali Dengan Doctite Kemudian HTML Kemudian Kurung Tutup Kemudian Dimulai Dengan Tag Tag Head Oh Maaf Dimulai Dengan Tag HTML Kemudian Ditutup Dengan Tag HTML Di Dalam HTML Itu Ada Head Kemudian Disini Ditutup Dengan Head Lagi Selain Head Itu Yang Yang Muncul Di Dalam Tampilan Browser Itu Pakai Body Kemudian Ditutup Dengan Slash Body Di Dalam Head Itu Ada Title Title Di Title Disini Tempat Kita Menuliskan Judul Di Dalam Disini Kalau Judul Ini Halaman Satu Dota TML Kalau Kita Ingin Merubah Ini Kita Masukkan Di Title Misalnya Pemrograman Lanjut Kemudian Kita Tutup Dengan Tag Penutup Title Di Dalam Body Kita Bisa Menulis Si Hello World Tadi Semacam Ini Ini Kalau Kita Simpan Hasilnya Kalau Kita Refresh Nah Disini Sudah Berganti Menjadi Pemrograman Lanjut Hello World Masih Sama Semacam Ini Jadi Tadi Kalau Yang File Tadi Itu Belum Dikenal Sebagai Halaman HTML Murni Kalau Sekarang Sudah Dikenal Karena Sudah Ada Penciri Halaman HTML Disini Mendefinisikan HTML Dengan Doctype Ini Otomatis Akan Dikenali Sebagai File HTML 5 Kemudian Ada Tag HTML Tag Head Kemudian Di Dalam Head Ada Title Di Dalam Body Disini Kita Menulis Hello World Mungkin Kita Tambahin Misalnya Selamat Datang Di Kelas Pemrograman Lanjut Kalau Ini Kita Simpan Kira-kira Selamat Datangnya Akan Ada Di Seperti Yang Kita Mau Semacam Ini Atau Bisa Jadi Berbeda Nah Ternyata Selamat Datangnya Itu Posisi Ada Di Sebelah Kanannya Dia Tidak Mengenal Enter Yang Ada Disini Kita Maunya Di Bawahnya Nah Kalau Mau Semacam Itu Berarti Dia Harusnya Kita Berikan Pack Disini Misalnya Kita Buat Sebagai Paragraf Kita Tetap Dengan Paragraf Yang Kedua Juga Sama Kita Anggap Sebagai Paragraf Dan Kita Tutup Sebagai Paragraf Kita Simpan Kita Reload Refresh Jadilah Semacam Itu Jadi Disini Dia Akan Dianggap Hello World Sebagai Sebuah Paragraf Kemudian Selamat Datang Juga Sebagai Paragraf Juga Ini Bisa Anda Lakukan Dengan Notepad Yang Di Windows Itu Otomatis Ada Sudah Bisa Membuat Halaman Satu HTML Tampilannya Sudah Semacam Ini Jadi Disini Anda Sudah Bisa Membuat Hello World Selamat Itu Halaman HTML Pertama Anda Disini Kita Belum Memakai Web Server Ataupun Lainnya Enggak Jadi Jadi Disini Anda Bisa Tahu Bahwa File HTML Yang Nanti Akan Ditampilkan Di Browser Itu Bentuknya Sederhananya Semacam Itu Tentunya Kalau Tampilannya Lebih Menarik Lagi Kompleksitasnya Juga Akan Bertambah Nah Kemudian Yang Kedua Tadi Kan Kita Pakai Notepad Biasa Notepad Biasa Dengan Segala Keterbatasannya Itu Kita Bisa Memilih Editor Lainnya Code Editor Disini Mungkin Saya Ingin Mengenalkan Yang Namanya Sublime Sublime Text Sublime Text Itu Anda Bisa Download Sublime Text 3 Nah Disini Di Google Itu Ada Tinggal Klik Klik Kemudian Download Kurang Lebih Sekitar 10 Mega Untuk Versi Windows Di Windows Saya Sudah Saya Install Sublime Text 3 Nah Ini Sublime Text Seperti Ini Oke Nah Kalau kita Buka Pake Sublime Text Seperti Ini Mungkin View Kita Hide Jadi Halaman Satu Dot HTML Tadi Yang Anda Buat Itu Akan Ditampilkan Oleh Sublime Tab Semacam Ini Jadi Disini Dot Type HTML Head Title Head Kemudian Body Kemudian HTML Yang Berbeda Dengan Si Notepad Tadi Sublime Tab Disini Warnanya Akan Diubah Oleh Sublime Tab Sendiri Jadi Ini Namanya Highlight Highlight Texting Jadi Semua Tag Tag Yang Berhubungan Dengan HTML Dia Akan Dimunculkan Jadi Kita Tahu Bahwa Tag Kita Tadi Sudah Benar Atau Tidak Hanya Dengan Pewarnaan Semacam Ini Kalau Tidak Suka Warnanya Anda Bisa Ganti Di Preference Disini Ada Color Scheme Standarnya Default Adalah Monokai Anda Mau Ganti Breakers Misalnya Putih Semacam Ini Boleh Ataupun Yang Lainnya Juga Boleh Default Dia Monokai Yang Gelap Sekarang Kan Lagi Ngetrend Yang Apa Namanya Night Mode Jadi Anda Bisa Fokus Ke Text Daripada Background Dengan Sublime Text Kita Akan Coba Membuat File HTML Yang Lain Jadi Salah Satu Keunggulannya Nanti Bisa Kita Lihat Disini Kita Bisa Lihat Anda Bisa Klik View Sidebar Kemudian Show Sidebar Disini Adalah Folder Kita Tadi Folder HTML Disini Ada Halaman Satu Kemudian Kalau Kita Mau Buat Halaman Yang Lain Kita Bisa Dari Sini Atau File New File Disini File Baru Tapi Belum Kita Simpan Dan Di Pojok Kanan Bawah Disini Adalah Tulisannya Line Text Jadi Sebaiknya Pada Saat Kita Membuat Halaman HTML Kita Biasakan Untuk Menyimpan Halaman HTML Tadi Kita Simpan Dulu Save Kemudian Kita Simpan Di Folder HTML Kita Tadi Tadi Halaman Satu Coba Kita Tulis Halaman 2 . HTML Disini All File Atau Kita Bisa Pilih Save As Type Sebagai HTML Semacam Itu Kita Save Disini Otomatis Halaman 2 HTML Di Sebelah Kiri Juga Ada Halaman 2 HTML Di Foldernya Kalau Mau Bikin File Baru Juga Kita Bisa Langsung Klik Kanan New File Atau Mau Diganti Namanya Ataupun Mau Di Delete Dan Sebagainya Jadi Tidak Harus Lewat File Menu Ribbon Yang Di Atas Halaman 2 HTML Nah Disini Halaman 2 Kita Akan Buat Menggunakan Sublime Salah Satu Keunggulannya Tadi Text Highlighting Itu Jadi Seperti Ini Doctype Dia Otomatis Akan Berubah Warnanya HTML Kemudian Pada Saat Tadi Kita Sudah Simpan Sebagai HTML Di Pojok Kanan Bawah Disini Tulisannya HTML Tadi Kan Plain Text Sebenarnya Ini Bisa Diganti Dengan Diklik Disini Kita Mau Ngoding Pake Bahasa Apa Itu Semuanya Disediakan Oleh Si Sublime Text Tadi Misalnya Kita Menulis HTML Kemudian Disini Salah Satu Kelebihannya Pada Saat Kita Membuat Text Semacam Ini HTML Kita Membuka Apa Namanya Mau Menutup Tinggal Kita Munculkan Kurung Siku Buka Kemudian Slash Dia Akan Menutup Si Tag HTML Itu Sendiri Contoh Yang Lain Misalnya Head Kita Bikin Tag Head Kemudian Kita Mau Menutup Si Tag Head Ini Tadi Kurung Siku Buka Dan Back Slash Dia Akan Menutup Si Tag Head Itu Sendiri Begitu Juga Kalau Kita Mau Bikin Tag Body Kalau Kita Mau Tutup Body Kita Cukup Kurung Siku Buka Dan Body Semacam Ini Gitu Ya Jadi Dengan Suppline Tag Itu Bisa Jauh Lebih Mudah Untuk Membuat Tag Dan Menutup Tag Ataupun Kemudahan Yang Lain Adalah Misalnya Dari File Kosongan Semacam Ini Anda Tinggal Tulis HTML Kemudian Pencet Tab Dia Otomatis Akan Membuatkan Text Standar Dari HTML Dan Kursor Otomatis Ke Title Kita Bisa Tulis Titlenya Tuliah Pem Program Lanjut Alaman 2 Misalnya Kalau kita Tab lagi Dia otomatis Akan masuk Ke body Kemudian Kita bisa Isi Disini P Kita Mau Menulis Ini Adalah Alaman 2 Latihan Semacam Itu Kita Tutup Kemudian Kalau kita Simpan Ctrl S Kalau di Windows Nah Salah satu Kelebihan Yang lain Adalah Di luar Sini Kursor Anda Kalau Anda Klik Kanan Kemudian Bisa Langsung Kita Buka Di browser Open In Browser Jadi Dia Akan Dibuka Di browser Default Kita Halaman 2 Langsung Semacam Itu Kita Tidak Perlu Ke Explorer Untuk Membukanya Cukup Dari Sublime Text Jadi Disini Kuliah Pemergaman Lanjut Halaman 2 Disini Sudah Muncul Ini Halaman 2 Latihannya Semacam Itu Kemudahan Kemudahan Beberapa Hal Yang Bisa Dimanfaatkan Dari Sublime Text Kemudahan Yang lain Itu Masih Banyak Juga Anda Bisa Baca Berbagai Macam Tutorial Ataupun Kemudahan Terkait Dengan Ini Di Web Sublime Text Mungkin Berbagai Shortcut Itu Bisa Dimanfaatkan Seperti Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Terkait Dengan Sublime Text Jadi Dengan Ini Harapannya Anda Bisa Modding Lebih Mudah Dan Lebih Terstruktur Juga Mungkin Satu Lagi Indentasi Itu Jangan Sampai Apa Namanya Di Apa Ya Mungkin Bahasanya Tolong Perhatikan Indentasi Indentasi Itu Adalah Seperti Ini Maksudnya Kadang Kalau Kita Ngetik Itu Semuanya Seperti Ini Flat Rata Kiri Jadi Indentasi Itu Untuk Memastikan Bahwa Tag Pembuka Dan Tag Penutup Itu Dalam Satu Garis Kiri Jadi Misalnya Ini Head Sampai Body Yang Ditutup Itu Harusnya Tidak Di Situ Kita Bisa Tap Disini Title Itu Adalah Di Dalam Head Berarti Di Dalamnya Head Itu Sejajar Head Penutup Itu Sejajar Dengan Head Kemudian Body Itu Juga Karena Body Itu Di Dalam HTML Dia Harusnya Masuk Kemudian Disini Paragraf Itu Di Dalam Body Harusnya Lebih Masuk Body Sejajar Dengan Body Penutup Jadi Indentasi Semacam Ini Anda Akan Lebih Mudah Mencari Kesalahan Kalau Itu Terjadi Dalam Artian Oh Si HTML Itu Sudah Ditutup Atau Belum Jadi Ini Kan Lurus Head Sudah Ditutup Atau Belum Body Sudah Ditutup Atau Belum Itu Pentingnya Indentasi Jadi Pada Saat Nanti Kita Noding Dan Kita Buka Lagi Codingan Yang Kemarin Kemarin Yang Lagi Kita Akan Bisa Melihatnya Jauh Lebih Cepat Seperti Itu Ini Code Editor Jadi Harapannya Dengan Code Editor Anda Bisa Melakukannya Dengan Lebih Pintar Dan Lebih Cepat Kemudian Tag HTML Yang Bisa Anda Coba Nantinya Ada Yang Berpasangan Ada Yang Tidak Berpasangan Kemudian Tag Sederhananya Seperti Tadi Yang Sudah Kita Coba Disini H1 Itu Heading Kita Coba Tambahin Heading Misalnya Semacam Ini Kita Berikan H1 Biasanya Kalau Saya Akan Saya Tutup Dulu Kemudian Baru Saya Berikan Heading Ini Judul Ada Disini Misalnya Jangan Lupa Disimpan Kalau Kita Lihat Di Browsernya Tadi Kita Refresh Nah Ini Headnya Keliatan Ya Heading 1 Judul Ada Disini Disini Ini Halaman 2 Ini Halaman 2 Latihan Semacam Itu Tag Yang Bisa Ada Di Dalam Tag Head Itu Bisa Title Tadi Title Kemudian Ada CSS CSS Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Mengatur Tampilan Juga Meskipun Tampilan Itu Juga Bisa Kita Format Dengan HTML Tapi Sebaiknya Nanti Tampilan Itu Kita Format Dengan CSS Kemudian Javascript Juga Bisa Kita Gunakan Di Tag Head Kemudian Metadata Ini Penting Juga Metadata Itu Contohnya Semacam Ini Jadi Di Dalam Tag Head Kita Bisa Menaruh Meta Disini Misalnya Meta Cardset UTF 8 Ini Adalah Encoding Yang Digunakan Encoding Itu Nanti Akan Kita Bahas Di Belakang Kemudian Namenya Description Konten Nya Adalah Peliah Pemrograman Lanjut Semacam Itu Kemudian Namenya Keyword Kontennya HTML CSS Javascript Namenya Autor Kontennya Satrio Adi Misalnya Semacam Itu Meta Informasi Ini Ini Itu Penting Untuk Muncul Atau Ada Digunakan Oleh Search Engine Untuk Menemukan Halaman Yang Kita Punya Jadi Si Search Engine Itu Akan Mencari Meta Informasi Dari Setiap Halaman Web Dengan Adanya Ini Dia Akan Lebih Mudah Menemukan Dan Kalau Ada Orang Mencari Akan Ditampilkan Halaman Web Kita Misalnya Tag Yang Ada Di Dalam Body Itu Ada H1 Sampai H6 Tadi Kemudian Paragraf Ataupun Masih Ada Yang Lain Tag Pendukung Itu Ada BR Kemudian HR BR Sama HR Kita Coba Misalnya Ini Kan Judul Ada Disini Kemudian Jarak Sekian Kalau Kita Mau Menambah Jarak Kita Bisa Menggunakan BR Jadi BR Semacam Ini Kemudian Kalau Kita Mau Tutup Misalnya Paragraf Ini Kita Bisa Nutup Dengan HR Kalau Kita Simpan Dan Kita Lihat Hasilnya Di Refresh Nah Disini BR Itu Untuk Menambah Spasi Jarak Kalau HR Itu Untuk Menutup Dengan Garis Garis Lurus Semacam Itu Itu BR HR Em Atau Strong Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Meng Highlight Strong Itu Untuk Biar Tebel Misalnya Strong Disini Saya Tambahkan Strong Strong Kemudian Hanya Kata Apa Namanya Adalahnya Saja Yang Saya Berikan Strong Kelebihan Satu Misalnya Latihan Saya Berikan EM 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 Itu Emphasize Atau Penekanan Jadi Kita Bisa Menekankan Sesuatu Kalau Kita Lihat Hasilnya Strong Itu Sama Seperti Bold Disini Tapi Konteksnya Dia Menekankan Dia Bold Latihan Dia Seperti Italic Kita Juga Bisa Bold Atau Italic Dengan Cara Yang Lain Kalau Di Word Itu Bold Itu Pakai B Semacam Ini Kita Bisa Tutup Dengan Bold Atau Kalau Mau Italic Itu Misalnya Dua Ini Kita Berikan Italic Italic Itu I Kemudian Kita Tutup Semacam Ini Kalau Garis Bawah Itu Underline U Misalnya Judulnya Saya Mau Garis Bawah Pakai U Kemudian Jangan Lupa Kalau Itu Ada Tag Penutup Jadi U Semacam Ini Hasil Di Browser Kalau Kita Refresh Judulnya Ini Harusnya Jadi Miring Nantinya Oh Maaf Judulnya Tadi Ada Garisnya Karena Di Underline Halaman Ini Juga Bold Dua Ini Jadi Italic Jadi Emphasize Atau Italic Itu Sama Hasil Tampilannya Tapi Mungkin Beda Tujuannya Penekanannya Gambar Itu Image Nanti Kita Akan Coba Keeper Link A List List 123 Seperti Apa Namanya Kalau Di Microsoft Itu Penomeran Ada Unsorted List Ada Unorder List Yang Tidak Terurut Yang Tidak Terurut Itu Maksudnya List Yang Pakai Bullet Atau Pakai Kotak Kalau Order List Itu Bisa Pakai 123 Atau ABC Disini List Item Disini Ada Data List Ada Data Definition Ada Data Term Nanti Akan Kita Coba Saya Nggak Tahu Hari Ini Atau Nantinya Tag Body Yang Lain Itu Ada Table Kemudian Ada Form Di Dalamnya Ada Input Select Atau Tombol Select Itu Adalah Radio Button Bisa Kita Terapkan Javascript Juga Dengan Script Object Object Itu Misalnya Gambar Flash Ataupun Video Lainnya Itu Dianggap Object Kita Bisa Menanam Object Juga Di Dalam Body Biar Kelihatan Atau Tampil Grouping Itu Pengelompokan Jadi Ada Diff Ada Span Kemudian Nah Ini Yang Tidak Kalah Penting Adalah Tag Komentar Tag Komentar Itu Maksudnya Adalah Disini Tadi Misalnya Disini Anda Mau Menambahkan Komentar Komentar Ini Tidak Akan Dilihat Oleh Atau Tidak Akan Ditampilkan Oleh Browser Tapi Memudahkan Si Programmer Untuk Mengidentifikasi Bahwa Yang Dilakukan Ini Itu Adalah Bagian Apa Misalnya Jadi Tag Komentar Itu Selalu Diawali Dengan Kurung Siku Buka Kemudian Tanda Seru Kemudian Strip Strip Ini Adalah Bagian Head Misalnya Kemudian Diakhiri Dengan Strip Strip Dan Tanda Siku Penutup Jadi Disini Kita Tahu Bahwa Ini Adalah Bagian Head Kemudian Ini Adalah Bagian Body Nah Ini Tadi Kan Diketik Satu Satu Dengan Cara Yang Sederhana Anda Bisa Pakai Nomentar Nomentar Wah Ini Keyboard Saya Keyboard Mac Jadi Agak Kesulitan Oke Beginilah Ini Bagian Body Jadi Kita Sebagai Programmer Nanti Tahu Oh Kalau Mau Merubah Sesuatu Bagian Head Ini Bagian Head Ini Bagian Body Ataupun Yang Lainnya Bisa Anda Tanam Disini Pada Saat Ini Anda Simpan Tag Komentar Itu Tidak Akan Ditampilkan Di Dalam Browsernya Semacam Itu Jadi Yang Ditampilkan Selain Tag Komentar Tapi Ini Berfungsi Untuk Membuat Kita Lebih Mudah Mencari Sesuatu Gitu Ya Itu Tag Komentar Attribute Tag Tag Itu Juga Bisa Boleh Punya Attribute Sintag Itu Nama Tag Attribut Dan Nilai Attribut Maksudnya Adalah Begini Contohnya Misalnya Di Dalam Body Itu Anda Mau Menambahkan BG Color Orange Misalnya Semacam Itu BG Color Orange Itu Misalnya Saya Taruh Di Body Disini BG Color Sama Dengan Di Dalam Petik Orange Petiknya Itu 2 Orange Kalau Kita Simpan Sama Seperti Ini Kalau Kita Simpan Dan Kita Refresh Jadi Disini Adalah BG Color BG Color Itu Itu Adalah Background Color Jadi Tag Itu Boleh Punya Atribute Disini Misalnya BG Color Atributnya Boleh Lebih Dari Satu Misalnya BG Color Kemudian ID Untuk Mengidentifikasi ID Ataupun Kelasnya Ataupun Ada Juga Atribut Global Text Yang Biasanya Akan Ada Di Dalam Tag Default Jadi Ada Access Key Class ID Directory Language Kemudian Style Kemudian Tab Index Itu Untuk Berkaitan Dengan Fokus Ataupun Title Juga Ada Di Situ Juga Atribut Lengkap Dari Tag Itu Bisa Anda Buka Di W3 School Dot Com Text Jadi Kalau Ini Anda Buka Sini Tadi W3 Standard Sekarang Kita Coba W3 School W3 School .com Slash Text Di W3 School Ini Text Text Yang Tadi Itu Ada Banyak Sekali Bisa Anda Coba Satu Per Satu Dan Anda Bisa Lihat Hasilnya Seperti Apa Nah Untuk Belajar Tentang HTML Juga Anda Bisa Memanfaatkan W3 School Ini Disini Ada HTML CSS JavaScript SQL Python PHP Dan Lain Lain Kita Kalau Mau Belajar HTML Juga Bisa Dibuka Di HTML Disini Disini Ada Tutorial Introduction Basic Element Attribute Heading Paragraph Semuanya Bisa Kita Coba Jadi Setelah Pertemuan Ini Anda Bisa Coba Semua Yang Ada Disini Dan Bisa Dilihat Hasilnya Itu DB Di W3 School Kemudian Paragraph Tadi Sudah Kita Coba Dengan Paragraph BR HR Kemudian Bolt Italic Kemudian Underline Strong Emphasize Heading Tadi H1 H6 Mungkin Misalnya Ini Tadi Saya Coba Bikin Heading Mulai Dari H6 Ini Heading Saya Tutup Dengan H6 Kemudian H5 Ini Heading Saya Kasih H5 Gitu Biar Ketauan Ini H6 H5 Kemudian Kemudian H4 Ini Heading H4 Sampai H1 Jadi Kita Lihat Bedanya Nantinya H3 H3 Kemudian H2 Ini Heading H2 Ini H1 Ini Heading H1 Nah Kalau kita Save Kemudian Kita Refresh Dari H6 Itu Berarti Dari Yang Kecil Sampai Menjadi Besar Ini H6 H5 H4 H3 H2 Dan H1 Gitu Ya Kemudian List Itu Nanti Ada Order List Ada Unorder List Item Kita Nanti Akan Coba Atau Silahkan Anda Coba Begitu Sampai Disini Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Kita Akan Coba List Dengan Dibuka Dengan Order List Di Dalam Order List Biasanya Kalau Saya Bikin Itu Semacam Ini Jadi Biasakan Bikin Tag Buka Dan Tag Tutup Sekaligus Di Dalam Order List Itu Ada List Item Disini Misalnya Contohnya Contohnya Saya Bikin Ini Adalah Daftar Urutan Pekerjaan 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 Setiap Hari Misalnya Yang pertama Adalah Bang Unti Durya Kemudian Yang kedua Kita Tambahin List Item Setelah Bangun Tidur Solat Subuh Misalnya Kemudian Setelah Solat Subuh Kebiasaan Anda Mungkin Olah Raga Pagi Misalnya Ini Kalau kita Simpan Kita Bisa Lihat Hasilnya Order List Itu List Yang Terurut Oke Nah Disini Ini Adalah Daftar Urutan Pekerjaan Setiap Hari Jadi Order List Dia Akan Otomatis Disini Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Kalau Unorder Nanti Bentuknya Disini Adalah Bisa Bullet Bisa Square Atau Bisa Yang Lainnya Itu Bisa Ditambahin Dengan Atribut Tadi Tipenya Square Atau Circle Ataupun Yang Lainnya Termasuk Ini Juga Bisa ABC Tidak Hanya 123 Jadi Semacam Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Sampai Disini Silahkan Bapak Saya Mau Tanya Iya Itu Cara Kita Tau Kalau Misalnya Apa Kan Indentasi Tadi Kan Juga Penting Ya Bapak Terus Cara Kita Tau Biar Indentasinya Apa Harus Agak Lebih Kedalam Itu Gimana Ya Bapak Kalau Memang Dia Harus Letaknya Disitu Gitu Oke Pertanyaan Yang Bagus Indentasi Ini Sebenarnya Sebagai Alat Bantu Kita Untuk Mengidentifikasi Apakah Misalnya Ini Tag Pembuka Dan Sudah Ada Tag Penutupnya Atau Belum Karena Ini Harusnya Urut Semacam Ini Jadi Kalau Misalnya Ini Head Di Dalam Head Itu Ada Tag Lain Sebaiknya Tag Lain Itu Adalah Dia Menjorok Lagi Jadi Kalau Bagian Dari Sesuatu Berarti Kita Tambahin Indentasi Sederhananya Anda Bisa Pakai Tab Jadi Jangan Pakai Spasi Tapi Anda Pakai Tab Misalnya Ini Title Saya Tab Masuk Lagi Masuk Lagi Masuk Lagi Semacam Itu Jadi Dia Akan Urut Terurut Semacam Itu Jadi Kalau Dia Ada Di Dalam Bagian Mana Itu Mungkin Lebih Kita Menjorok Jadi Misalnya Yang Paling Banyak Itu Bodi Di Dalam Bodi Ada Banyak Tag Di Sini Kita Masukkan Tag Yang Di Dalam Bodi Lain Lain Semacam Itu Begitu Ada Lagi Terkait Dengan Indentasi Ini Sebenarnya Tidak 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 Akan Mempengaruhi Hasil Tampilan Layarnya Itu Tidak Cuman Kita Sebagai Developer Atau Programmer Itu Akan Sangat Sangat Terbantu Dengan Indentasi Ini Kalau Bisa Kalau Anda Bercita-cita Bikin Aplikasi Web Semacam Itu Indentasi Ini Penting Bukan Untuk Kepentingan Orang Lain Tapi Untuk Kepentingan Kita Sebagai Programmer Sendiri Mungkin Begitu Ada Lagi Begitu Apakah Menjawab Oke Oke Sama-sama Ada Begitu Nanti Hasil Rekamannya Bisa Dilihat Di Kalau Ini Tadi Oh Ya Tadi Ada Yang Merekam Nanti Bisa Dilihat Di Stream Di Microsoft Stream Atau Mungkin Nanti Biasanya Kalau Saya Lebih Suka Saya Kompilasi Dulu Ada Yang Perlu Tampil Ada Yang Mungkin Kayak Jedha-jedha Semacam Itu Yang Gak Penting Bisa Saya Potong Biasanya Jadi Durasinya Akan Lebih Minimum Tapi Tidak Menghilangkan Esensi Dari Si Apa Namanya Materinya Itu Sendiri Gitu Ya Silahkan Mulai Dicoba Noding HTML Bisa Dicoba Yang Di W3 School Tadi Nanti Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Bisa Disampaikan Via Chat Di Kulon Atau Kita Nggak Ada Grup Ya Kalau Ini Ada Grup Nggak Ada Di Whatsapp Oh Kalau Kalau Saya Boleh Oh Iya Kalau Saya Boleh Masuk Grup Silahkan Dimasukkan Kalau Saya Tidak Boleh Masuk Grup Silahkan Kadang-kadang Masiswakan Baik Pak Silahkan Nanti Kita Bisa Diskusi Disana Juga Seperti Itu Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Atas Kehadiran Semuanya Jaga Kesehatan Itu Penting Untuk Apa Ya Akhir Akhir Ini Di Tengah Pandemi Yang Ada Jadi Tetap Olahraga Jaga Kesehatan Jangan Lupa Sarapan Apa Lagi Jangan Lupa Bangun Kuliah Oke Terima Kasih Semoga Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Ya Teman Teman